Sebagian besar Amerika Serikat dilanda badai musim dingin selama periode liburan. Sedangkan Eropa mencatat rekor suhu tertingginya pada Januari 2023. Di Amerika Serikat, badai salju dan cuaca dingin yang ekstrim menyebabkan sedikitnya 60 orang dewas dan jutaan orang terputus aliran listriknya. Badai tersebut diperkirakan memanjang hingga lebih dari 3.000 km. Badai itu menyapu seluruh daerah Amerika Utara mulai dari Provinsi Quebec dan Ontario di Kanada sejak 23 Desember 2022. Di Buffalo, New York, salju setebal lebih dari 120 cm turun dalam 72 jam, sementara subuh di Montana mencapai minus 39 derajat Celcius. Pada selasa 3 Januari 2023, jutaan orang mengalami gangguan atas rencana perjalanan umurnya. Ribuan penerbangan turut dibatalkan dan jalan-jalan utama terhalang salju dan deretan kendaraan yang ditinggal. Badai musim dingin ini disebabkan oleh angin artik atau dikenal sebagai pusaran kutub yang mengarah ke selatan di atas Amerika Utara. Beberapa ilmuwan menduga bahwa perubahan iklim yang disebabkan manusia mungkin akan memicu ketidakstabilan cuaca kutub ini. U.S. National Weather Service memperingatkan wilayah Great Lakes akan dilanda salju lebat, hujan beku, dan badai petir hebat mulai 3 Januari 2023. Dikatakan bahwa badai salju dan angin kencang akan mengakibatkan jalan tertutup salju, jarak pandang berkurang, dan perjalanan yang sulit di Nebraska, Seoul, Dakota, dan Minnesota. Sementara itu saat Amerika Utara dilanda hujan beku dan salju lebat, di Eropa awal tahun ini mencatatkan rekor suhu tertinggi. Belarus, Republik Ceko, Denmark, Latvia, Lithuania, Belanda, dan Polandia mencatat hari-hari terpanas pada 1 Januari 2023 menurut Maximiliano Herrera, ahli klinimatologi independen yang melacak suhu ekstrim. Di Polandia, suhu mencapai 19 derajat Celcius. Di Korbilo dan Jodlowli, tanggal 1 Januari 2023 jauh lebih tinggi daripada suhu rata-rata 1 derajat Celcius untuk bulan Januari. Adapun Republik Ceko mencatat suhu tertinggi 19,6 derajat Celcius di Jafornik dibandingkan rata-rata 3 derajat Celcius dalam periode yang sama di awal tahun. Di Jerman, 982 rekor suhu bulanan dipecahkan dalam 3 hari pertama tahun 2023 menurut Herrera. Fenomena ini mengikuti 1 tahun rekor suhu panas di seluruh Eropa pada 2022 yang membuat Inggris mencatat tahun terpanasnya dan Eropa mengalami rekor suhu musib panas tertinggi. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!